Kalau musim hujan tiba, kita bisa dengan mudah menemukan laron berterbangan di malam hari Banyak yang mengira jika rayap dan laron adalah dua spesies yang berbeda, padahal keduanya sama saja Laron punya tubuh berwarna kegelapan, sementara rayap punya tubuh yang kecil dan warnanya cendirung putih Perbedaan lain yang mencodok adalah laron punya sayap, sementara rayap tidak mempunyai sayap Jika kita simak lebih jauh siklus hidup mereka, Anda akan menemukan jawaban mengapa keduanya sebenarnya masuk ke dalam spesies yang sama Meskipun sering dianggap sebagai makhluk yang umum dan tidak begitu menarik, siklus hidupnya sangat menarik untuk kita ketahui Daripada penasaran, mari kita bahas beberapa fakta siklus kehidupan laron Rayap merupakan salah satu spesies sewan yang sudah ada sejak zaman purga Bahkan ada banyak prosil yang membuktikan bahwa rayap sudah ada sejak sekitar 120 juta tahun yang lalu Siklus hidup rayap juga terbilang sangat kompleks Rayap adalah serangga yang hidup berkelompok dan memiliki ekosistem sosial yang sangat kuat dan khas Rayap juga dikenal sebagai hewan yang sangat gemar memakan sosialosa yang biasa didapatkan dari kayu dan produksi-produksi olahan kayu lainnya Itu sebabnya rayap dianggap hama yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam dunia properti Pada umumnya, rayap terbagi menjadi tiga kelompok koloni utama yakni bawah tanah, kayu kering, dan kayu basah Masing-masing koloni terdiri dari rayap pekerja, prajurit, dan swammer atau rayap reproduksi Swammer inilah yang biasanya menjadi laron dan berdukas untuk bergembang biak Karena tidak semua koloni rayap itu dapat berreproduksi Sebagian koloni rayap bersifat mandul sehingga untuk melanjutkan kelangsungan hidup mereka membutuhkan laron Pembagian koloni dalam dunia rayap memang sudah terjadi sejak daman dulu Laron menjadi bagian penting dalam siklus hidup rayap karena sangat berkaitan erat dengan reproduksi rayap itu sendiri Pada saat musim hujan tiba, kolonisi tanah akan semakin basah dan lembab Hal inilah merupakan sinyal bagi sebagian koloni rayap untuk luar sarang dan melakukan tugas penting Musim hujan berarti musim kawin pada koloni rayap melalui laron Laron akan muncul dari manapun selama musim hujan Mereka bisa muncul dari dalam tanah, batang bawang besar, bahkan dari dalam kayu perumahan warga Ilmuwan dan ahli satwa menyatakan bahwa perkawinan bisa terjadi antara spesies koloni yang berbeda Dan ini menyebabkan keragaman kenedik dalam dunia rayap Kisah percintaan laron juga termasuk kisah yang cukup tragis Karena laron memiliki siklus hidup yang sangat pendek terutama jika mereka tidak menemukan pasangan Dari semua laron yang ada, hanya sebagian saja yang dapat selamat Hal ini diakibatkan oleh banyaknya predator di alam seperti burung, ayam, dan sebagainya Laron juga akan mati jika mereka tidak mendapatkan pasangan Karena mereka akan terus aktif di luar sarang sampai sinar matahari muncul di pagi hari Sinar matahari membuat laron kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya Sehingga membuat tubuh mereka kering dan tidak lagi lembab Padahal laron membutuhkan suhu lembab untuk tetap dapat hidup Misalnya di bawah tanah atau di dalam batang pohon besar Laron betina dapat menghasilkan telur sebanyak 30 ribu putir dalam sehari Jumlah yang sangat banyak tersebut dibutuhkan untuk mengimbangi siklus hidup laron yang cukup tragis di alam liar Dari beberapa telur yang dihasilkan, hanya sebagian saja yang sanggup menjadi rayap sampai dewasa ke siklus hidup selanjutnya Bahkan sebelum laron-laron tersebut bertelur, mereka bisa dengan mudah dimaksa oleh para predator Walaupun seringkali dianggap sebagai serangga kecil yang mungkin tidak memiliki peran penting Laron sebenarnya memiliki kontribusi penting dalam keterlanjutan ekosistem Sebagai pemakan tumbuhan, peran utama laron adalah dalam mengendalikan vegetasi dan menyediakan keseimbangan yang diperlukan di dalam ekosistem Namun peran mereka tidak berhenti di situ sebagai sumber makanan bagi berbagai hewan lainnya Termasuk burung, reptil, dan serangga pemangsa lainnya Laron memainkan peran kunci dalam rantai makanan Mereka menjadi pilihan makanan yang signifikan bagi berbagai organisme di atasnya dalam rantai makanan Menciptakan keseimbangan alam yang kompleks Dengan begitu, meskipun ukuran tubuhnya yang kecil Laron menjadi komponen vital dalam menjaga keberagaman hayati dan stabil ekosistem Jadi meskipun laron ini terlihat hewan biasa saja Namun memiliki dampak yang cukup besar dalam menyusun keseimbangan alam yang kompleks Oke sob, itu tadi segit informasi mengenai beberapa fakta siklus kehidupan laron Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat buat sobat semuanya Dan seperti biasa, sebelum saya tutup video ini Bagi sobat yang baru bergabung, silakan bisa dibantu like dan subscribe-nya Akhir kata, sebuah jempat terima kasih buat sobat yang telah menonton video saya Mari kita jaga gelestarian alam di sekitar kita